Negara maju adalah sebuah status yang diberikan kepada negara-negara yang memenuhi standar hidup yang tinggi. Contohnya, kesejahteraan masyarakatnya yang merata, perekonomian yang tinggi, dan punya teknologi yang maju banget. Berbeda sama negara berkembang yang di mana masyarakat di negara berkembang tuh tingkat kesejahteraan materialnya masih sangat rendah. Perbedaan antara negara maju dan negara berkembang juga bisa dilihat dari kualitas sumber daya manusianya. Misalnya, Indonesia yang masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara yang punya sumber daya alam yang melimpah banget. Dengan wilayah yang begitu luas dan juga didukung oleh keanekaragaman hayati terbanyak di dunia. Tapi, dari kekayaan alam tersebut juga harus diimbangin sama kekayaan SDM-nya atau sumber daya manusia, khususnya kemampuan pengelolanya. Penyebab Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang, salah satunya yaitu tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Bahkan, Indonesia menduduki posisi keempat di dunia dengan jumlah penduduk terpadat. Dengan peningkatan populasi yang tinggi tersebut yang akhirnya meningkatkan kebutuhan sandang, papan, dan juga pangan. Lalu, karena tingginya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia, ujung-ujungnya angka pengangguran jadi tinggi. Yang nyebabin Indonesia terhambat buat jadi negara maju, dan hal ini dipengaruhin oleh keterbatasan lapangan pekerjaan yang ada. Inilah yang kemudian menjadi salah satu penyumbang terbesar tingginya angka kemiskinan. Karena angka kemiskinan dapat menjadi indikator perekonomian sebuah negara. Nah, kalau kalian tanya, bukannya Indonesia merupakan salah satu negara yang punya sumber daya alam yang melimpah? Iya, bener. Tapi hal itu juga harus diimbangin sama sumber daya manusia yang berkualitas. Karena kalau cuma ngandelin kekayaan alam aja, bukan menjadi satu-satunya jaminan mutlak untuk kemajuan suatu bangsa, khususnya Indonesia. Tapi, hal lain yang juga nggak kalah penting adalah pendidikan berkualitas di suatu negara harus merata. Karena pendidikan merupakan faktor yang bisa mempengaruhi dalam peningkatan sumber daya manusia. Sayangnya, di Indonesia, akses masyarakat buat ngedapetin pendidikan berkualitas tuh masih juga belum rata. Dan yang terakhir, persoalan budaya korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN. Juga menjadi masalah utama yang bisa nentuin Indonesia dapat menjadi negara maju atau akan terus menjadi negara berkembang. Persoalan korupsi inilah yang kemudian juga cukup signifikan berpengaruh langsung pada dimensi persoalan perekonomian suatu negara. Karena pada kenyataannya, suatu negara juga bisa dikatakan sebagai negara maju kalau tingkat korupsi di negara tersebut cenderung rendah. Hal ini kemudian berbanding terbalik di Indonesia. Disebabkan oleh tingkat perilaku korup yang melemahkan aspek kelembagaan negara dan pada akhirnya menurunkan kesejahteraan masyarakatnya. Kalau hal ini terus-terusan berlanjut, maka kinerja perekonomian di Indonesia ya bakal makin rendah. Menurut kamu, apakah Indonesia bisa jadi negara maju? Atau Indonesia bakal terus-terusan mertahanin status negara berkembang buat selama-lamanya? Kasih pendapatnya.